Pku Muhammadiyah Pertanahan Jumat 22 Oktober 2021 mengadakan kegiatan vaksinasi masal yang diadakan di SD Negeri Munggu Pertanahan. Vaksin kali ini merupakan vaksinasi pertama seribu dosis dari Pku Muhammadiyah Pertanahan untuk masyarakat kebumen. Direktur Pku Muhammadiyah Pertanahan Dr. Andika Purwinta Aji mengatakan pelaksanaan vaksinasi kali ini merupakan penunjukan dari Majelis Pembina Kesehatan Umum MPKU Pengurus Pusat Muhammadiyah yang meminta beberapa Pku di Indonesia mengadakan vaksinasi. Menurut Dr. Andika yang juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia, IDI Kabupaten Kebumen, pihaknya diberi jata oleh MPKU untuk menyelesaikan vaksinasi sebanyak 30 ribu dosis dengan jenis vaksin yang sudah ditentukan oleh pusat. Dengan adanya program menarik vaksin ini, Dr. Andika berharap Pku Muhammadiyah Pertanahan bisa ikut membantu pelaksanaan percepatan vaksinasi di Kebumen. Sementara itu Dr. HR Sunarko Selamet, Kepala Puskesmas Pertanahan menambahkan warga pertanahan sudah divaksin baru sekitar 20 persen untuk dosis pertama. Targetnya untuk menurunkan PPKM level 3 menjadi level 2, targetnya masyarakat yang sudah divaksin harus mencapai 50 persen. Kapalsek Pertanahan AKP Marheni menambahkan pihaknya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari PKU Pertanahan atas terselenggaranya vaksinasi di wilayahnya. Dari Pertanahan, Tim Liputan, Rati TV memberitakan.